Terima kasih telah menonton Jelas tidak kondisi Bung Karno saat terjadinya peristiwa G30 SPKI? Ya secara politik kan Bung Karno ini salah satu pemimpin di Asia dan Afrika Sejak tahun 1955 ketika kita berhasil mengadakan suatu komunitas di Bandung Itu komunitas bangsa-bangsa Asia dan Afrika Salah satunya pemimpin di Asia dan Afrika yang menjadi penggagasnya berlima Terus yang dipilih waktu itu tuan rumahnya Indonesia untuk konferensi tersebut Dengan demikian kita membuat suatu komunitas baru Dari pada bangsa-bangsa baru merdeka dan bangsa-bangsa yang masih terjajah Itu komunitas kita Yang kita baru akan bentuk untuk menampung apa sih selanjutnya Apa kita bisa bantu gotong royong lah ya Bantu supaya kamu lepas dari penjajahan Apakah kita juga akan membangun apa untuk kemerdekaan kan begitu Nah di super power yang pada waktu itu adalah Uni Soviet dengan Amerika Serikat Itu super power itu kan terjadi konflik ideologi gitu loh Antara kapitalism dengan sosialism gitu loh Nah di konflik itu Bung Karno dan teman-teman tidak mau terkacau Atau terkecoh ataupun menjadi sangat terlibat konflik super power Kita masih punya komunitas sendiri yang perlu kita berusaha semaksimal mungkin gitu Bagaimana majunya bangsa-bangsa Bagaimana bisa terjajah dari penindasan ke penjajahan kan gitu Nah ternyata Amerika ini itu adalah bangsa besar yang tidak suka ya Tidak suka dengan adanya komunitas baru ini gitu loh Kemudian komunitas baru ini pun juga di konferensi selanjutnya itu membuat suatu Apa deklarasi lah ya bahwa kita ini komunitas yang non-block Non-block tidak memihak satu super power gitu loh Jadi ada super power ya kita non-block kita boleh gaul dengan dua super power ini gitu loh prinsipnya Nah yang dinilai Amerika bahwa Bung Karno ini jadinya tidak terlalu non-block Amerika doang gitu loh Tapi rupanya gaul juga nih sama ini sama Uni Soviet gitu Jadi bagi Amerika kalau kamu gaul sama Uni Soviet kamu musuhnya Amerika gitu loh Ya gitu lah jadi terus di dalam perkembangan berpolitik ini Bung Karno itu kan memang benci dengan penjajah ya Karena beliulah korban dari penjajahan dan sangat mengerti apa paitnya duka derita dari penjajahan gitu Kalau anak-anak generasi muda kan ga pernah terjajah jadi ga gitu tau deh Anak-anak zaman merdeka kan ga tau perihnya benci nya orang yang terjajah gitu nah jadi Beberapa informasi juga kan saat sebelum merdeka Bung Karno juga pernah dipenjara juga sama Belanda Oh iyalah berkali-kali dipenjara dibuang gitu ya Artinya supaya jangan lagi menyuarakan kemerdekaan Kata merdeka itu tabu loh zaman Belanda tuh Kalau kedengeran pidato merdeka kemerdekaan nah tangkep Itu Bung Karno jadinya selalu kalau sempat bicara dia akan bicara tentang kemerdekaan tentang merdeka gitu Nah situasinya itu internasional kan Adanya perang Vietnam di mana Amerika mau menjajah dan sedang bercokol di Vietnam Selatan Nah itu bener inti daripada panasnya situasi kondisi politik pada waktu itu karena ada perang besar Pada waktu itu perang besarnya bukan di timur tengah tapi di Vietnam Nah Vietnam Utara ini berkeinginan menyatukan saudaranya dari selatan Supaya kita menjadi one Vietnam gitu loh Di mana contohnya juga Jerman terwujud kan Dan dengan perjuangan yang sangat penuh duka derita Itulah keinginan dari Vietnam Utara untuk menyatukan Vietnam Selatan dan mengusir penjajahan Amerika gitu lah Yang sangat keji terus dari situ Bung Karno turut bersuara marah-marah sama Amerika Pokoknya pergilah dari Vietnam karena sangat mengganggu keamanan daripada kawasan Asia Tenggara ini gitu Nah Amerika kan juga gak senang selalu dimarahin sama Bung Karno gitu ya Jadi ini orang yang suka marah-marah sama Amerika ya lebih baik di outkan saja gitu Supaya gak rewel lah gitu kalian tahu gak cerewet lah gitu Jadi itu yang terjadi gitu loh bahwa semua yang saya bilang tadi bahwa Amerika adalah pakar daripada ilmu kudeta gitu Mereka lakukan gitu Akhirnya kan jadi tersingkir Bung Karno dengan juga suatu kesadaran yang mulia Kebijakan yang mulia dari Bung Karno Karena apa? Pada waktu itu kan sebetulnya kekuatan Bung Karno masih kuat ya Rakyat masih sangat cinta, masih kuat sekali Terus ada yang mau mengambil dengan tidak sah gitu ya Itu kan masih bisa dilawan aturan gitu Tapi kan yang mau mengambil kekuasaan dengan tidak sah itu seperti yang menurut saya adalah Betulnya adalah Suharto ya Yang kemudian menjadi presiden kedua gitu Yang sangat didukung oleh Amerika Karena terlihat sekali kan Pergerakan politik waktu itu Bung Karno pun sudah ditodong gitu loh Ditodong bukan dengan pestol Tapi dengan rudalnya kapal induk gitu ya Yang sudah makin turun dari Okinawa ke Singapura Menurut berita gitu pada waktu itu Ya itu artinya kalau itu bahasa politiknya Oh saya memang ditodong untuk supaya stop jadi presiden gitu Supaya digantikan oleh pilihannya mereka gitu Daripada melawan kan akan menjadi lebih menderita lagi lah Bangsaku yang sangat-sangat dengan berdarah-darah Diperjuangkan oleh beliau untuk bersatu dan merdeka gitu Jadi Bung Karno dengan pertimbangan yang sangat bijak saya bilang Oke saya akan turun Saya akan stop tidak lagi jadi presiden Gitu Terus supaya tidak terjadi pertumpahan darah Di antara sesama saudara gitu Tidak terjadi perang saudara lah gitu Jadi pas peristiwa kudeta tersebut Bung Karno dan pihak keluarga Sempat menerima ancaman juga ya Bu? Dari pihak militer Atau dari pihak yang terlibat? Kalau yang mahasiswa pastinya ya Seperti Pak Guntur gitu Mas Guntur itu kan Kemudian tidak boleh lagi kuliah di ITB Karena adalah anggota aktivis GEMENI Yang pastinya sangat pro oleh Bapada Presiden Soekarno Pak Guntur dengan semua Kader-kader GEMENI ya Di ITB waktu itu Jadi itu mereka-mereka drop out gitu Gak boleh lagi kuliah gitu Terus Bu Mega juga Itu terjadi pada diri beliau Beliau dulu di Pajajaran Kalau gak keliru fakultas pertanian Itu pun juga drop out gitu Karena juga aktivis GEMENI gitu Jadi itu kan suatu udah Itulah ancaman-ancaman mereka gitu Pokoknya yang kekuatan Soekarno gitu Akan dikikis gitu Terus kemudian Ketua Partai PNI Itu kan juga jadi tahanan rumah Belum lagi nanti itu Kabinet yang tadi saya bilang Dwi Kora 18 menterinya ditangkep langsung Itu kan jadi Pelemahan-pelemahan dari kekuatan Pemerintahan resminya Bung Karno gitu Jadi diambil para pemimpinnya ya Iya Dan Tapi rakyatnya dibantai Gitu Jadi saat itu berarti kacau banget ya Serem Jadi dari pihak desas isu Ada kudeta dari komunis Tapi juga Mereka gak tau mana yang musuh Mana yang temen Jadi kayak Terlalu Apa ya Kacau sih Iya kita gak tau mana lawan Tapi Iya bisa Tahu ada yang pura-pura temen Kayaknya gitu ya situasinya kan kabur Gitu Jadi mencekam dan Apa Tragis ya Itu satu tragedi bangsa Yang sangat Pait Penuh duka derita dan Itu aja pernah nonton film yang baru Boleh gitu Exil Itu terkenan sih Exil masih ada Di bioskop deh kayaknya Itu kan cerita tentang Mahasiswa-mahasiswa Yang tadi Dapat beasiswa Dari pemerintah Di negara-negara Sosialis Gitu kan Tapi terus Begitu terjadi Kudeta Mereka gak boleh kembali kan Terus stateless Itu Apa Statusnya stateless Gak ada Apa Kewarga negaraan mereka Gitu Dan itu juga Menteri-menteri Yang di Ditangkep Di penjara Itu gak ada Proses Peradilan Yang Hukum Yang secara Benar Gak ada pengadilan Langsung penghakiman Dan Tahun juga Di penjaranya Iya Tahunan Dan Bisa bebas Ketika Pak Habibie Gitu Nah setelah terjadinya Kudeta militer ini kan Bung Karno Sempat memberikan Pidato-pidato Dua kali Kalau gak salah ya Bu Saya mau Perjelas ya Bahwa ini Kudeta militer Karena yang bergerak Beraksi adalah militer Gitu loh Gak ada kader-kader PKI Yang culik-culik Apa namanya Jenderal-jenderal Yang menculik adalah Dari Kodam Jaya Gitu ya Militer semua Ada juga yang dari Cakra Birawa Terus kalau kostum-kostum Cakra Birawa itu kan Resimen Inti Pengawal Pampas Pampres Kalau sekarang Nya presiden Gitu ya Pengawal presiden Nah Kalau urusan kostum Kan gampang aja Itu karena Yang terlibat Dari cakranya kan Kolonel untung Letkol untung Nah dia bisa aja Ngambil kostum Uniform gitu Kekasih Kekodam Jaya Ini pakai Jadi Nanti jadi Tertuduh lah Membuat kesalahan Adalah Cakra Birawa Padahal Jenderal Jenderal Cakra Birawanya Itu kan Gak ada Beraksi Gitu Jadi jelas Maksud saya Tolong deh Jangan Jangan dikaburkan lagi deh Penjelasan Bahwa kudeta Yang terjadi Di Indonesia Menurut Cornell University Dan menurut Kader-kader Nasionalis Gitu ya Dan pemimpin-pemimpin Nasionalis Adalah Kudeta Militer Bukan Kudeta Dari Partai Komunis Indonesia Yang bergerak Mencuri Eh menculik Menculik Para jenderal Jelas Dari film G30S Sapa yang bergerak Kan Kelihatan sekali Tentara semua Gitu Jadi jangan sebutkan itu Orang-orang PKI Gitu Militer Mau perjelas lagi Mau intinya Militer Dari mana sih Ya Mesti belajar lagi Dari buku-buku Tentang Tentang penculikan Tersebut Kodam Jaya Itu kolonel Latif Gitu Dari Cakra Itu let call Untung Kan gitu Menurut ibu Apa sih Keuntungan dari pihak Militer Sehingga mau Menggulingkan Pemerintahan Soekarno Ya karena Akan apa Dapat Pastinya dapat Pahala dong Atau dapat Hadiah dong Gitu Kan gitu Hadiahnya untuk Yang memimpin Kudeta ini Pasti Jadi Presiden Penggantikan Presiden Soekarno Yang marah-marah Melulu Sama Amerika Kan gitu Sekarang Kita memilih Pengganti Soekarno Adalah Orang yang Patuh Kepada Instruksi Arahan Dari Amerika Kan gitu Ya udah Gitu aja Gampang aja Kok Siapa presidennya Yang jadi Setelah Bung Karno Gak ada Ya siapa Kan semua orang Udah Tahu 32 tahun Berkuasa Dengan Dengan Apa Suatu Sisme Laksanakan Dan selalu Pinternya Namanya Jenderal Soeharto Merawat Secara rutin Dan Berkelanjutan Suatu Sihis Suatu Kejiwaan Traumatik Ketika Terjadi Pembantean Manusia Di Diri Kita Yang Berperi Kemanusiaan Itu Sakit Trauma Itu Ada Saya Ini Ada Traumatiknya Gitu Dengan Kejadian Tragedi Yang Menyeramkan Itu Gitu Jadi Penyakit Trauma Ini Di Dipliara Sama Suatu Selalu Ditekan Ditakut-takutin Tapi Memang Benar Kan Kalau Dia kan Tegaan Kalau Apa Namanya Ada Yang Menentang Dia Culik Ilang Itu Begitu Terus Belum Lagi Dulu Kalau Membuat Kegiatan Aktivitas Yang Terkait Seni Budaya Aja Ataupun Apalagi Politik Disortir Dulu Apa Naskahnya Isinya Yang Periksa Siapa Bukan Polisi Kodim Kodim Kamu minta Ijin Dari Kodim Bukan Dari Polisi Sekarang Ijin Keramaian Kan Polisi Dulu Nggak Ijin Keramaian Kodim Gitu Sistem Sudah Berubah Nah Disitu Kan Kamu Mau Mencaci Maki Suarto Nggak Nggak Dikasih Ijin Semakin Tertekan Dan Penyakit Trauma Itu Sukses Selama 32 Tahun Bayangin Kita Hidup Di dalam Ketakutan Ketakutan Itu Sintel Kan Dimana Mana Ya Waktu Memuncaknya Di tahun 98 Itu Kan Itu Sudah Jadi Pembicaraan Kadian Dan Kawan Kawan Gitu Ini Sintel Sintel Simpang Siur Gitu Dengar Dengar Ngintip Ngintip Gitu Jadi Setelah Peristiwa Kudeta Tersebut Kan Bung Karno Jadi korban Dan akhirnya Diasingkan Setelah Diasingkan Itu Pihak Keluarga Boleh Menjenguk Beliau Jadi Setelah Tidak Jadi Presiden Itu Stap MPRS Saja Itu Ada Kelirunya Itu Inkonstitusional Setelah Kita Kaji-kaji Di Pimpinan PNI Ini Mengkaji Secara Hukum Bener Enggak Yang Dilakukan Soarto Itu Sebetulnya Ketentuan Dari MPRS Gitu Itu Ada Inkonstitusional Nya Gitu Kemudian Kan Yaudah Enggak boleh tinggal Di istana Dong Out Dari istana Bukan Presiden Gitu Kan Presiden Udah Diresmikan Soarto Gitu Jadi Kan Bung Karno Memang ada Rumah Pribadi Sendiri Di Bogor Yang Kamu Ada Pernah Berkunjung Jadi Sudah Ke rumah Sendiri Disitu Gitu Tapi Kemudian Mesti Belum Selesai Harus Lagi Ada Apa Namanya Pemeriksaan Pemeriksaan Dari 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 Militer Jadi Seolah Bung Karno Yang Tertuduh Gitu Tertuduhnya Bukan Bahasa Kudeta Tapi Tertuduhnya Sampai Gugurnya Para Jenderal Gitu Disalahkannya Gitu Pada Jenderal Yanni Dan kawan-kawan Itu Yang sangat Dekat Sama Bung Karno Gitu Jadi Pokoknya Diperiksa-periksa Terlibat Apa Bung Karno Ini Itulah Gitu Terus Peranannya Dengan Partai Komunis Memang Partai Komunis Legal Waktu itu Mau apa Gitu Terus Kalau Bung Karno Juga Harus Dengan Semua Partai Yang Nasionalis Yang Agama Yang Dari Komunis Itu Unsur Nasakom Ada Dari Partai Waktu itu Semua Harus Didengar Kalau ada Memutuskan Sesuatu Setelah Ada Pemeriksaan Pemeriksaan Dari tim Pemeriksa Militer Nah Itu Di saat Pemeriksaan Untuk Berapa hari Mungkin Seminggu Anak-anak Tidak Boleh datang Tapi Bung Karno Selalu Didampingi Oleh Istrinya Ibu Hartini Gitu Ibu Hartini Yang selalu Dan tinggal Selalu Bersama Bung Karno Nah Kalau sudah Lewat Itu Acara Pemeriksaan Kita Kalau sempat Karena kita kan Sekolah Baru kita Berkunjung Datang Tengok Bapak Gitu Tapi Boleh Boleh Nginap Juga boleh Sebetulnya Makan Kita Ada Waktu Sekolah Gitu Jadi Suka Nggak Nginap Cuma Kunjung Aja Ada Yang Bilang Bu Kalau Waktu Zaman Orde Baru Keluarga Dari Soekarno Ini Disulitkan Untuk Masuk Politik Ataupun Dibungkam Bukannya Bukannya Dari Soekarno Aja Dari Seluruh Kadernya Yang Katakan Kader Bung Karno Gitu Ya Dan Kader Bung Karno Itu Kan Nasionalis Gitu Dari Gmni Yang Dari Mahasiswanya Itu Itu Kan Militan Gitu Ya Jadi Memang Selalu Kan Ditekan Kita Semua Merasakan Penekanan Itu Artinya Yang Lagi Kalau Mau Ada Kegiatan Yang Apa Untuk Umum Disortir Dulu Oleh Kodim Gitu Kalau Enggak Ada Yang Sensi Enggak Bagus Gitu Enggak Dikasih Izin Pernah Dipindah Enggak Pengasingan Dari Kedieman Beliau Ke Jakarta Nah Itu Karena Buk Karno Itu Kan Ginjal Sudah Rusak Karena Secara Proses Bertahun Beliau Itu Ginjalnya Rusak Jadi Yang Fungsi Secara Tidak Sehat Pun Cuma Satu Waktu Di Bogor Itu Kan Sekarang Udah Anget Bogor Dulu Dingin Masih Dingin Enggak Polusi Membuat Anget Banyak Mobil Sudah Dulu Kan Mobil Sedikit Jadi Lebih Dingin Bung Karno Merasa Kedinginan Setahun Di Bogor Itu Merasa Kedinginan Terus Minta Pindah Jakarta Dan Itu Kan Mesti Persetujuan Presiden Boleh Pindah Ke Rumahnya Ibu Dewi Bismayasso Yang Jadi Museum Mandala Itu Terakhir Itu Beliau Meninggal Dimana Di Pengasingan Dimana Di Jakarta Terus Bung Karno Ini Kan Ya Kalau Saya Amati Ini Bapak Saya Itu Kan Sudah Shock Shock Berat Terus Sedih Sekali Shock Sedih Sekali Berat Jadi Diposisikan House Arrest Tahanan Rumah Jadi Untuk Menulis Tanya Bapak Kok Nggak Nulis 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 Saja Sudah Nggak Mau Karena Sudah Semakinan Jalan 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 Keluar Di taman Nggak Mau Ginjal Itu Kalau Dengan Ginjal Rusak Kalau Dimasukin Obat Obat Ini Jadi Racun Jadi Itulah Yang Terjadi Selalu Harus Minum Vitamin Obat Dokter Tentara Boleh Curiga Yang Diberikan Yang Lebih Merusak Lagi Kesehatan Beberapa Isu Yang Kita Dapat Dari Artikel Dikatakan Bahwa Di Masa Tahanan Bung Karno Tempat Penahanan Beliau Katanya Dia tidak Dilayani Dengan Semestinya Sebagai Proklamator Seperti Ada yang Mengatakan Bahwa Dia dikasih Obat Tapi Obatnya Bukan Untuk Manusia Tapi Dikatakan Isu Seperti Apakah Bentar Ibu Anyway Pokoknya Saya Tidak Tau Sampai Selidikin Saya Tau Obat Obatan Itu Kan Tim Dokter Katanya Ada Tapi Yang Ada Saya Lihat Kalau Dateng Besuk Atau Yang Selalu Kontrol Itu Tentara Dokter Tentara Dokter Hewan Kurang Periksa Tapi Artinya Ginjal Yang Rusak Itu Semakin Fisik Tidak Sehat Kalau Ibu Menilai Bung Karno Ada Keputus Asaan Berat Shock Berat Sedih Berat Jadi Ada Kecenderungan Saya Kayaknya Mesti Sudah Males Hidup Karena Apalah Beliau Tau Kalau Minum Obat Semakin Jadi Racun Tapi Beliau Selalu Tetap Disiplin Setelah Makan Pasti Tanya Obat Saya Mana Dan Obat Itu Kan Ada 12 Macem Kali Ya Saya Tidak Tau Itu Ada Vitamin Betul Atau Nggak Pokoknya Belion Obat Nanya Terus Diminum Gitu Dan Bisa Saja Itu Di Dalam Kapsul Itu Bukan Betul Obat Yang Menyehatkan Tapi Semakin Worse Dan Worse Gitu Semakin Tidak Sehat Nah Waktu Dipindah Di Jakarta Gitu Ya Tetap Itu Selalu Minta Obatnya Dan Itu Kan Bikin Kondisinya Semakin Parah Belum Lagi Nanti Seminggu Sebelum Meninggal Itu Kan Yang Mendampingi Istrinya Ya Jadi Tau Apa Namanya Prosesnya Sebagai Saksi Itu Bapak Itu Nggak Mau Makan Jadi Nggak Mau Makan Hanya Makan Buah Gitu Makan Buah Kan Semakin Lemes Ya Makin Lemes Terus Akhirnya Pingsan Waktu Pingsan Kemudian Ya Mesti Rumah Sakit Makanya Disetujui RSPAD Nah Di RSPAD Itulah Ya Pastinya Penyelesaian Akhir Gitu Paling Kayak Tadi Belum Sempat Kejawab Si Bu Yang Kan Sebenarnya Bung Karno Sempat Berupaya Juga Lewat Pedato Pedatonya Yang Naloksara Sempat Ditolak Dua Kali Nah Menurut Pendapat Ibu Gimana Ya Namanya Kan Pastinya Ada Hak Ya Untuk Mekano Diminta Untuk Menjelaskan Ya Itu Penjelasan Bung Karno Adalah Di dalam Nawaksara Tersebut Terjadinya G30S Ini Indikatornya Ada Tiga Gitu Itu Menurut Ya Karena Artinya Silahkan Kamu Diberi Kesempatan Membela Diri Gitu Dan Pemikiran Mua Apa Gitu Oleh Ketua MPR Gitu Tapi Artinya Untuk Berkuasa Lagi Melanjutkan Sebagai Presiden Ya Gak Mungkin Lagi Gitu Jadi Pengamatan Ibu Meyakini Bahwa Bung Karno Memang Tidak Terlibat Dalam Kudeta Tersebut Jelas Kalau Terjadi Kudeta Itu Kan Ada Yang Digusur Oleh Oleh Si Pengusur Sampel 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 Yang Bertindak Sebagai Pelaku Pengambil Alihan Kekuasaan Ada Yang Seseorang Yang Kekuasaannya Diambil Diambil Paksaan Kesimpulan Akhir Ya Betul Apa Yang Diprediksi Yang Dikaji Dengan Sangat Sangat Piawai Oleh Dosen-dosen Di Cornell Paper Itu Betul Dengan Banyaknya Jasa Beliau Untuk Bangsa Ini Bu Diakhiri Dengan Mungkin Persepsi Yang Kurang Baik Nah Menurut Ibu Bagaimana Ya Begitulah Kalau Kalau Maunya Amerika Begitu Sekadarnya Aja Yang Disetujui Oleh Presiden Kedua Ya Begitu Mungkin Mulai Masuk Ke Politik Politik 2024 Kalau Menurut Pendapat Ibu Gimana Kan Kayaknya Lumayan Banyak Kontroversi Juga Boleh Kasih Pendapat Nggak Si Ya Yang Terjadi Kan Udah Banyak Reaksi Reaksi Terutama Dari Akademisi Gitu Ya Mas Iswa Kek Dari Dosen 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 Direktor Gitu Kan Bahwa Apa Namanya Terjadi Suatu Apa Pelecehan Demokrasi Gitu Ya Terus Ya Agak Mengejutkan Juga Seorang Jokowi Yang Sangat Penuh Dukungan Itu Tadinya Apa Meningkatnya Itu Dukungan Dari Ibu Mega Mencapai Tingkat Jadi Presiden Dua Kali Itu Kan Nggak Terlepas Dari Dukungan Ketua Umum PDIP Gitu Ya Kok Totonya Berubah Gitu Jadi Ya Terasa Kelihatan Kalap Gitu Ini Pimpinan Salah Satu Yang Komplotannya Orba Gitu Ya Itu Menang Terus Dengan Tersisihnya Pakar Hukum Kelas Berat Profesor Mahfud Gitu Ya Itu Kan Jadinya Hah Kayaknya Hukum Itu Disingkirin Gitu Ya Kita Nggak Terlalu Perlu Ini deh Urusan Pakar Hukum Gitu Ibu Nangkepnya Bacanya Gitu Padahal Kan Permasalahan Pelanggaran Hukum Apa itu Korupsi Apa itu Apa Terorizm Gitu Korupsi Gitu Diantara Apa Pejabat-pejabat Negara Gitu Terjadi Kok Nggak Nggak Perlu Hukum Yang Bener Gitu Kan Ini Sekali Apa Ironi Sekali Padahal Oleh PDIP Sudah Disediakan Duet Yang Betul-betul Bener-bener Pakar Pakar-pakar Politik Pakar-pakar Hukum Gitu Terus Memang Nggak Dibutuhkan Oleh Rakyat Indonesia Kan Nggak Juga Ya Pastikan Kita Masih Berharap Indonesia Akan Lebih Baik Lagi Setelah Jokowi Kan Gitu Dan 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 PDIP Sudah Memberikan Suatu Solusi Dan Pilihan Yang Terbaik Gitu Bagi Bangsa Ini Tapi Kok Jadinya Kayaknya Tersingkirkan Gitu Oleh Kualitas Yang Kurang Baik Gitu Kok Jadi Kualitas Yang Penuh Cacat Terus Secara Fisik Tidak Sehat Terus Lagi Duetnya Sama Yang Bukan Bukan Betul Betul Pakar Gitu Ya Masih Masih Ya Perlu Banyak Tanya Ya Gitu Ya Masih Belum Apa Berkecimpung Secara Secara Matang Ya Secara Ya Jam Terbangnya Kurang Gitu Kok Itu Menang Gitu Malu Saya Sebetulnya Agak Malu Ya Kok Mutu Yang Tidak Bagus Yang Tadinya Saya Kan Selalu Kritis Tentang Mutu Kualitas Dan Ibu Selalu Suka Mutu Terbaik Gitu Di Dalam Pertandingan Karena Ibu Kan Juga Atlet Jadi Di Dalam Sistem Olahraga Itu Kan Perlombaan Pertandingan Itu Kan Diadakan Untuk Suatu Pilihan Yang Jurdil Siapa Sih Jagonya Gitu Jadi Itu Termasuk Di Politik Kan Ibu Amati Gitu Kok Kualitas Yang Tidak Bagus Tidak Baik Gitu Malah Menang Gitu Berarti Di Tahun Kedepan PDI Mungkin PDIP Mungkin Akan Menjadi Oposisi Dari Pemerintah Seperti Jaman PSB Ya Bagaimana Untuk Langkah-langkah PDIP Saya Kira Tanya Sama Pimpinan DPP Ya Gitu Dan Sebagai Apa Tempat Yang Layak Untuk Bertanyakan Kepada Sekjen Misalnya Gitu Jadi Apa Yang Akan Diambil Untuk Diperjuangkan Lagi Gitu Itu Apa Betul Tetap Akan Angket Dijalankan Bagaimana Dengan MK Gitu Saya Penasaran Sama Semua Kan Ibu Berjuang Sekali Demi Bangsa Demi Mungkin Budaya Apa Life Goal Dari Ibu Sukmawati Dari Seorang Ibu Sukmawati Artinya Apa Yang Di Apa Yang Di Pedomani Oleh Ibu Adalah Di dalam Langkah Di dalam Politik Gitu Ya Itu kan Ada Pedoman Yang Mungkin Generasi Muda Juga Gak Tahu Gitu Karena Tidak Masuk Di dalam Partai Yang Membuat Kursus Ilmu Sosial Politik Yang Bung Karno Kalau Di PDIB Pasti Dapat Gitu Loh Ilmu Ilmu Seperti Apa Itu Trisakti Trisakti Itu Adalah Pedoman Untuk Perjuangan Yaitu Berdaulat Dalam Politik Ya Bangsa Itu Di dalam Berpolitik Itu Harus Berdaulat Terus Di Keduanya Adalah Berdikari Dalam Ekonomi Bangsa Besar Adalah Yang Bisa Berdiri Sendiri Di Dalam Perekonomian Jadi Semua Produksi Produk Produk Itu Adalah Made In Indonesia Apa Itu Jarum Sekecil Itu Apa Alat Alat Berat Itu Kita Produksi Sendiri Itu Maksud Maksud Supaya Untuk Jadi Bangsa Besar Itu Diberi Pedoman Arahan Adalah Berdikari Selama Kamu Kakinya Satu Merdeka Satu Terbelenggu Kamu Belum Sepenuhnya Merdeka Kita Diekonomikan Gitu Hutang Kita Luar Negerinya Masih Masih Mengikat Belenggu Di Kaki Kita Sendiri Kita Belum Bisa Membuat Produk-produk Made in Indonesia Di Segala Macem Produk Nah Jadi Yang Ketiga Adalah Berkepribadian Dalam Kebudayaan Berkepribadian Itu Adalah Pelastarian Pengamalan Perwujudan Daripada Budaya Bangsa Sendiri Gitu Loh Dari Kebinekaan Daerah Daerah Gitu Nah Itu Kan Tadinya Di Jaman Jokowi Di 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 Wujudkan Artinya Semua Kalau Tujuh belasan Apa Dengan Busana Daerah Gitu Nah Itu Supaya Juga Anak Anak Kita Adik Adik Kita Mengenal Eh Fashionnya Daerah Indonesia Yang Kaya Ini Kayak Gini Memang Keren Keren Kaya Raya Banget Gitu Dengan Kreativitas Nah Itu Itu Yang Harus Dipegang Gitu Di Dalam Berjuang Untuk Kemajuan Bangsa Untuk Yang Terakhir Mungkin Boleh Ibu Memberikan Pesan Kepada Para Penonton Yang Mereka Masih Di Tahap Kebingungan Tentang Isu-isu Kudeta Saat Itu Apa Mungkin Ibu Bisa Sampaikan Atau Penegasan Tentang Bung Karno Ini Apakah Dia Sebagai Korban Atau Pelaku Saya Kira Ini Dari Buku Saya Buku Saya Ini Judulnya Adalah Kriping Kudeta Kriping Itu Istilah Kriping Kudeta Ini Kalau Kudetanya Bahasa Perancis Karena Itulah Ilmu Kudeta Itu Ada Dari Luar Padahal Sebetulnya Kalau kita Melihat Sejarah Sendiri Sudah Pernah Terjadi Kudeta Di Sejarah Bangsa Kita Jadi Kriping Itu Bertahap Maksudnya Merangka Itu Bertahap Saya Pakai Judul Ini Karena Saya Berpedoman Dari Cornell Paper Cornell Paper Itu Universitas Cornell University Di Amerika Yang Para Dosennya Mengkaji Waktu Terjadinya Kudeta Tahun 65 Pemerintahan Bung Karno Digulingkan Atau Digantikan Oleh Diktator Militer Suharto Yang Berkuasa Selama 32 Tahun Jadi Kudeta Tersebut Ada Tahapan Tahapannya Yang Kurang Lebihnya Secara Singkat Karena Saya Memang Maunya Supaya Lebih Mudah Bisa Diterima Oleh Generasi Mahasiswa Yang Intelektual Di dalam Ilmu Sosial Politik Saya Lebih Setuju Setelah Dengan Macam-macam Referensi Dan Masukan Masukan Dari Para Pelaku Ataupun Saksi Sejarah Ataupun Pengamat-pengamat Dalam negeri Dan Internasional Saya Setuju Dan Saya memang Betul Berpedoman Dengan Cornell University Bahwa Griping Kudeta Di tahun 65 Itu Adalah Dilakukan Oleh Militer Dan Militer Itu Dipimpin Yang Akhirnya Menjadi Seorang Diktator Militer Selama 32 Tahun Yaitu Ini 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 Mayor Jendral Saya Jelas Mayor Jendral Soeharto Jadi Kalau Ada Yang Mau Beli Ini Masa Edarnya Udah Di Gramet Udah Nggak Ada Ini Tahun Berapa Coba Kamu Lihat 2011 Jadi Teman-teman Yang Tertarik Untuk Bukunya Ibu Judulnya Creeping Cove Data Mayjen Soeharto Silahkan Komen Aja Ya Karena Ini Limited Edition Dan Udah Discontinue Terakhir 2011 Di Produksinya Terbitan Pertama Nanti Belum Berlanjut Rencana Kapan Ibu Melanjutkan Menulis Diterbitkan Aja Lagi Terbitkan Lagi Kita Tutup Aja Terima kasih Banyak Ibu Sukmawati Sekali lagi Kami sangat Terhormat Dan sangat Kesempatan Kali ini Jadi Apa Ya Bersyukur Bisa Memberikan Pencerahan Supaya Tidak Lagi Kabur Abu Abu Perjalanan Apa Yang Terjadi Tragedi Yang Sangat Menyedihkan Yang Semoga Harapan Kita Jangan Terjadi Lagi Itu Itu Apa Diperjelas Dengan Suatu Penjelasan Ibu Ini Di buku Gitu Yang pasti Sangat Tercerahkan Si Ibu Terutama Buat Kita Dan Saya Yang Generasi Zilenial Ini Penuh Pengkaburan Sejarah Sejarah Kabur Semuanya Tapi Kalau gitu Kita Mohon Pamit Terima kasih Semuanya Sudah Nonton Juga Jangan lupa Comment Like And Subscribe Dan Share Juga Ke Teman Kalian Makasih Oh